ini sausnya ini kayaknya saus buat ini cocol dan ini tuh dagingnya teman-teman dagingnya udah diiris-iris kayak gitu selamat menikmati selamat malam selamat malam teman-teman semuanya ditawan udah jam 7 malam ini waktu ini saya buka saya udah buka sih tadi jam setengah tujuan ya ditawan buka tuh jam 6 lebih 21 menit hari ini dan sekarang udah jam 7 lebih 5 menit kebetulan saya gak masak hari ini karena ada keperluan tadi mas bos dan kebetulan juga hari ini tuh hari libur teman-teman jadi gak masak tapi ada keperluan terus saya tadi itu apa nyetrika banyak banget jadi saya gak mau masak tadi saya bilang ke mas bos saya mau bebek panggang aja beliin dan belinya gimana tuh ayo kita buka bebek panggang ala Taiwan kayak gimana teman-teman ini tulangnya ya teman-teman bebek panggang terus ini dagingnya nih jadi kalau di Taiwan tuh beli bebek panggang tuh kayak gini teman-teman jadi daging sama tulang itu dipisah jadi belinya tadi katanya itu satu satu ayam eh satu bebek gitu loh ini sausnya ini kayaknya saus buat ini cocol dan ini tuh dagingnya teman-teman dagingnya udah diiris-iris kayak gitu kayak gini wah nih dagingnya udah diiris-iris ini tulangnya tulangnya jua jain di sini ya katain sini apa ya katain sini tulangnya ya wah aduh 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 netes ini jadi tulangnya itu dimasak lagi dagingnya diiris-iris dulu dibisah jadi makanya pakai ini teman-teman pakai ini kayak kulit sebangsa kulit lumpia kayak gitu loh ini makanya pakai ini terus pakai bawang daun ini batang terus pakai saus kayak gini sekarang kita ratik dulu ya saya mau siapin buat mas bos dulu ini tangan saya bersih ya tadi udah cuci tangan jadi ini kulitnya nggak tahu berapa isinya ini ini persis kulit lumpia jadi makanya nanti pakai ini aja nggak pakai nasi tapi saya ada nasi wah nempel 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 tuh kayak gini makanya kayak gini nanti ya sudah selesai terus ini keluarin ini dua orang segini banyak coba mas bos tuh nggak kira-kira nggak kira-kira belinya ya Allah dikira itu makannya aku gimana coba terus ini sausnya buka satu dulu ya ini kebetulan ada nasi anget-anget udah waduh saya punya sambal kecap ini saya punya sambal kecap kemarin ini sambal kecap bawang tuh cabai hijau sambal kecap kemarin dagingnya satu apa ini satu piring juga terus sausnya ada nasi saya saya punya sambal kecap cabai hijau kemarin mari makan dulu yuk sekarang waktunya penyajian teman-teman nih tadi apa kulit lumpia terus dagingnya nih dicelupin ke saus yang tadi tuh kayak gini terus dikasih bawang daun terus dilipet kayak gini terus dimasukin udah kayak gini buka mas bismillahirrahmanirrahim kehun gini inna enna cek biluan lantai ya kayak gini kalo pedih seenak ini saya pake itu sambel kita sampai nggak tujuhnya tujuhnya dua tujuhnya dua 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 Selamat menikmati. Mas Bos ingin makan nasi, jadi tak suapin pakai nasi teman-teman. Padahal ini tadi saya yang mau makan nasi, tapi Mas Bosnya mau, yaudah tak suapin. Ini daging yang dimasak. Enak. Tadi satu biji harganya Rp680.350.000, ya sekitar Rp300.000. satu itu kan satu biji itu bebek satu biji kayak gitu udah dimasakin lagi mari buko buka kalian apa buka saya bebek panggang pahani ini tulang yang ada masih ada dagingnya sedikit-sedikit kayak gitu dimasak lagi pakai bawang putih, bawang daun sama saus tiram kasih cabai sedikit yaa beskernyam posi beskernyam yaa beskernyam yaa beskernyam yaa beskernyam Terima kasih telah menonton! 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 Enak! Enak! Terima kasih telah menonton! 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 Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ngapain belinya satu ekor katanya yaudah kamu makan pelan-pelan lawan saya makan ini aja sudah cukup dagingnya buat dia kok belinya satu buat besok lagi ya alhamdulillahirrahmanirrahim kenyang selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semuanya mudah-mudahan puasanya lancar sampai nanti akhir ya saya 9 kali lebaran 9 kali puasa ada di negeri orang akan tetapi alhamdulillah meskipun saya di negeri orang bos saya mendukung saya puasa dan beliau juga memenuhi kalau seandainya saya ingin makan apapun kalau seandainya saya gak masak pasti dibelikan gitu kayak kemarin itu dulu kan pernah saya dibeliin kurma sama mbok bos tapi kurmanya yang kering jadi saya kukus sendiri kayak gitu kemarin juga dibeliin satu plastik besar gitu jadi saya kukus separuh buat buka kayak gitu saya makan tiga sahur makan tiga udah cukup alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang baik yang menerima saya apa adanya saya juga sangat bersyukur sekali amin see you next video ya tunggu video saya selanjutnya saya mau nyuci piring dulu terima kasih untuk hari ini selamat menjalankan ibadah puasa bye bye assalamualaikum masih sak panci sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax